Lihat, Bu Guru ternyata punya kumis. Oh-oh, aku nggak tahu kalau ada Bu Guru. Kalian dihukum, sekarang juga! Aku benci dihukum. Tidak ada HP, tidak ada camilan, tidak ada sepatu hak tinggi. Tidak ada yang menyenangkan, hanya boleh belajar. Sekarang perhatikan. Yuk mulai, hati-hati. Jangan berisik, oke? Cepat! Shhh, Bu Guru ada di sana. Hah? Wow, di mana kita? Entahlah. Wow, aku nggak tahu ada ruangan ini. Sama, ini jadi ruangan kita sekarang. Kaos kaki hijau? Oke, bolehlah. Uh, cakep! Tapi tunggu. Ah, nggak cocok. Nggak deh, gimana dengan yang ungu? Aduh, nggak banget. Kalau merah? Kok jelek semua sih? Ayolah. Nggak juga. Tidak ada harapan. Bau apa itu? Kaos kaki? Apa yang terjadi? Kamu kenapa sih? Aneh. Seriusan deh. Hei! Oh, maaf. Ya, pakai ini aja deh. Hah? Tunggu. Uh, cantik. Terima kasih. Sekarang aku nggak perlu pilih warna. Syukurlah kalau kamu suka. Tapi lihatlah semua kaos kaki ini. Bisa kumanfaati nih. Kalian bisa nebak nggak? Lihat aja hasilnya nanti. Perhatikan polanya. Seru banget. Ayo diputar. Terusin. Aha, terusin. Nah, udah nih. Yuh. Hei! Lihat! Apa? Uh, karpet baru. Kamu dapat dari mana? Dari kaos kakiku ya? Nah, aku ketemu kok. Terima kasih buat kaos kaki barunya. Semuanya udah kelar nih. Oh iya. Hei, jendela? Tidak, lampu. Udara segar dong. Nggak, lampu dong. Apa? Lampu. Oh, keras kepala banget. Yah, terserah lah. Lampu. Gini baru bener. Eh, oke. Kok nggak nyala? Hei! Siapa yang cabut nih? Tunggu sebentar. Ini dia. Sudah. Hah? Kesulitan ya? Kayaknya sih. Ini kali ya? Nggak juga. Apa? Hei, nggak ada bolamnya. Pastinya kan ada di sini. Konyol. Oh, ya ampun. Harus gimana dong? Balon. Bisa diganti ini nggak ya? Kali aja berhasil. Pertama, siapin dulu bahannya. Aku butuh banyak lem. Dan tisu toilet tentunya. Nah, sekarang ambil deh. Taruh di atas balon. Lapisi balonnya. Jangan ada yang terlewat. Hasilnya pasti bagus. Lihat? Selanjutnya, kardus. Tapi harus dengan bentuk yang tepat. Cukup besar untuk yang satu ini. Terima kasih atas bantuannya, balon. Kempesin dulu. Hampir jadi nih. Tapi harus diwarnain dong. Hampir selesai. Nah, sudah kering. Sekarang pasang kardusnya. Cara! Wow, planet kecil buatanku sendiri. Lihat cahayanya. Wow, cantik banget. Aku emang genius. Ya ampun. Kamu bikin sendiri. Cakep banget sih. Boleh aku duduk? Tentu. Yuk baca sama-sama. Tempat ini jadi keren. Dan aku banget lagi. Aku juga mikir gitu. Kamar spesial punya kita sendiri. Luar biasa. Setuju. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Dan aku bilang, Pak, beliat dong. Sepatu keren arah jam 2. Dan warnanya. Lihat! Bener-bener cantik. Spektakuler. Aku mau yang kayak gitu. Mbak? Kirain gak akan nyampe sini. Wah, luar biasa. Dan bikin tampilanku berkelas. Iya. Kuharap sepatuku bagus. Yang ini udah 2 tahun. Tapi mana bisa beli yang baru. Lihat casing ponselnya. Itu kristal kecil-kecil ya? Aku harus punya itu. Beres. Beres. Sulit dipercaya. Kamu pernah lihat yang seindah ini? Warna kesukaanku lagi. Kurasa cewek boleh bermimpi. Mimpi? Ini kenyataan. Tara! Halusnya. Aku capek. Wah, dadah. Lihat ransel indah itu. Lucu banget. Dan aku butuh banget tas baru. Apa aku punya uang tunai? Ada uang di dalam? Menyedihkan. Aku bokeh berat. Hmm, mimpi terindah. Makasih udah bikin hangat, Ranjang. Hah, seteguh karang. Napas dalam dan tahan. Ah. 29, 30. Wah, lebih bagus dari kopi. Rambutku bagus. Gigi harus bersih biar imbang. Jiji. Sikatku penuh rambut. Ih. Apa ada sikat lagi ya? Bagus. Hei. Ah. Wah, apa masih ada sisa? Lihat. Dapat nih. Hmm, enak. Ada sarapan gak ya? Uh. Aku haus banget. Ada lagi? Ini gak wajar kan? Tapi hei, gimana lagi? Udah pagi lagi. Halo dunia. Gah. Leherku. Bukan awal yang bagus. Semalam emang dingin. Aku pake berapa selimut sih? Yang bener aja. Akhirnya, butuh waktu lama juga. Nyamannya. Siap-siap dulu ah. Aku butuh potong rambut. Ntar janjian dulu. Hmm, rasanya kayak hari emas. Atau mungkin... Hmm, enggak. Pilihan yang sulit. Sempurna. Sikat gigi ajaibku. Lihat keindahan ini. Cuma yang terbaik buat gigi kerenku. Cemerlang buat cemerlang. Tambah pasta gigi dong. Aku lebih suka yang biru. Oke, ini jauh lebih baik. Dan topinya? Ayo ambil odol kayu manis. Itu baru cocok. Ah. Mesin kopi manggil aku. Ayo kita penuhin. Lebih enak dari kedai kopi. Tanpa antre lagi. Selamat pagi untukku. 105. 6. Belum pernah kulihat uang sebanyak itu. Apa? Yuk main. Dengan canggih remul. Oke. Bukan yang itu. Oke. Yeh. Ikutin yang hijau kalau kamu bisa. Lihat baik-baik. Menurutmu yang mana? Entahlah. Kalau teman-teman gimana? Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Huruf A itu sangat luas. Bahkan lebih dari itu. Ah. Benci bahasa Inggris. Ada pertanyaan? Oh. Kamu bosan ya? Hei. Bangun. Ini sekolah. Bukan kamar tidurmu. Cepat bangun. Aku gak ada pilihan. Dilarang tidur di kelas. Ah. Apa harus gitu banget? Jauh lebih baik. Aku udah bangun. Dia suka megaphone ya? Akanku bikin dia tau rasa. Hehehe. Pas maka ini lagi, dia bakal dapet bonus. Aku cerdas kan? Harus dibalikin pelan-pelan nih. Pelan. Nah, nah sekarang nikmatin aja pertunjukannya. Paham? Tidur lagi. Ini konyol. Saatnya bangun. Claire! Ya ampun. Selalu berhasil. Hehehe. Hehehe. Hai. Oh. Makasih udah dibawain. Ada sedikit anu disitu. Disini. Aku ngerti. Bukan. Dagumu. Bibirku. Bukan. Itu dimana-mana. Nah, itu baru. Eh, sini kutunjukin. Oh. Aku. Ini kocak abis. Apa ini? Tinta hitam. Kena deh. Hahaha. Jadi canggung nih. Oh, tidak. Maaf. Kita ngobrol nanti. Dan kamu. Dihukum. Sekarang. Aku dihukum. Semadan sih. Terserah lah. Hidupku. Hancur. Heran sih. Aku masih melek. Tapi bisa kumanfaatin sebaik-baiknya. Gimana kalau ngeprank aja? Ups. Hahaha. Olivia. Selalu lucu. Hahaha. Hahaha. Ada apa di sini? Oh. Hmm. Sini. Serahin ke saya. Eh. Oke. Frank konyol. Sekarang gimana biar gak ngantuk? Emangnya benda ini seru apa? Nah, kembali ke sini. Eh. Dia lagi. Makasih. Hahaha. Duduklah. Dia mau duduk beneran. Tunggu. Tidak. Ya ampun. Astaga. Maaf banget ya. Aku gak mau kesini lagi. Kamu. Aku. Kamu. Dihukum. Kan itu bukan salahku. Gak pernah ada yang adil di sini. Hah. Bisa-bisanya itu terjadi. Aku gak bakal nemuin cinta. Bosen banget. Bisa sepanjang apa permen ini ya? Mungkin bisa nyampe tempat pak guru. Lihat aja kumis kondolnya. Ngunyah permen karet ya? Apa? Bukan masalah besar. Bapak bilang jangan ngunyah permen karet. Dih. Astaga. Oh. Kacamat aku. Gigiku. Gigi-nya gak bisa nebukin. Tapi aku bisa. Hehe. Aku gak bisa ngeliat. Dapat. Gigi-nya. Kupastiin gak bakalan lepas lagi. Cukup sedikit, Len. Nah, ini biar ekstra lengket. Kesegaran musim dingin, Beb. Gigi ini butuh peningkatan. Ini dia. Ah, kacamata aku. Kita lihat. Fiu. Jauh lebih baik. Gigiku. Tara. Sim. Kembali kerja. Halo. Hai anak-anak. Hah? Ya ampun. Aku bawain snek. Manisnya. Oh. Oh. Apa? Gigimu. Giguk banget. Ya. Gigimu. Bagus kan? Kamu gak bakal ngerti. Tunggu. Aku gak ngerti. Ini seru. Ya ampun. Kok dia nyebut gigiku terus? Waduh. Waduh. Rasanya agak aneh. Kamu. Aku. dihukum. Di hukum. Kenapa? Nah, sampai mana tadi? Aku masih bisa minum. Harus tetap terhidrasi nih. Halo. Minum juga dilarang. Aku benci tempat ini. Bakal kelaperan nih. Hari yang berat. Aturan payah. Tapi mulutku masih bisa ngomong. Apa kabar, bro? Ehem. Entar ku telpon lagi. Astaga, gak ada yang tersisa. Anak-anak ini gak pernah belajar. Dilarang makan, nelpon. Semua dilarang. Ah, bu guru pasti bercanda. Cuma boleh duduk doang nih. Tempat jahat macam apa ini? Gak bener nih. Aku jadi ngantuk. Apa? Sekarang kamu tidur? Ada apaan? Dilarang tidur, tentu. Kok bisa kena gini? Ah, aku ngerti. Pura-pura melek aja. Kamu lihat kan? Selamat tidur, bu guru. Aku pergi dulu ke alam mimpi. Ngeliatin apa dia? Asal gak tidur aja. Ah, bosen banget deh. Aku butuh yang manis-manis nih. Selamat minum. Oh, Gabby. Oh, Gabby. Apa ibu harus bilang? Dilarang minum ya? Kayaknya sih. Tempat ini kebanyakan aturan. Ibu ambil deh. Tidak bagus buatmu. Lagian ibu lagi bosen ngopi. Gak adil banget. Bu. Hei. Aku segera kesana. Ayo bicara. Beneran harus dibalas. Seru-seruan dikit boleh nih. Ibu bakal nyesel gak membuangnya. Cangkir nomor satu tanpa alas, say. Bu guru suka kola. Kalau gitu biar ku kasih deh. Atau dikiranya begitu. Selembar plastik. Dan pasang tutupnya. Tapi yang ini harus dipotong. Bu guru gak bakal nyadar. Lebih baik, buruan. Nah, jangan bergerak. Bakalan sempurna nih. Kerjaku rapi, kan? Pria itu emang jenius. Aku juga. Kayaknya semua baik-baik aja. Aneh. Mana sodanya? Ini dia. Hah? Ah! Jangan roku! Kok bisa? Kenapa? Jangan ngeliatin aku dong. Oke, aku disini. Bagus. Ada sekitar 100 lembar nih. Beneran kerjaan berat nih. Saya bawa kopi, bu. Dua krim, satu gula. Wah, kamu baik amat. Kamu tahu ibu suka kopi. Kamu tahu ibu suka kopi. Makasih. Ia cuma dapet satu. Terserahlah. Hai, cewek. Kamu curang. Itu gak adil. Kamu bakal kapok. Rasa ini. Astaga, lega rasanya. Hei, cewek boleh bermimpi, kan? Minimal sedikit balasan lah. Akanku lampiasin kemarahanku. Oh. Halo, kamu dimana? Ini saatnya. Bu Guru suka kopi, kan? Pastiin ini udah kosong. Ya, hampirlah. Bu Guru pasti bakal panik. Segini cukuplah. Singkirin barang buktinya. Pergi dulu. Hiuh. Hei. Lihat. Kamu lucu banget deh. Dah. Kopiku. Kok bisa gini? Astaga. Kotornya. Ini sih bukan kopi. Apa? Aku gak ngelakuin itu. Ini bukan punyaku. Kena kamu. Kelas hukuman hari ini seru juga. Jepetan. Wah, sambutannya hangat banget. Hmm, pastinya hari ini payah banget. Hah. Ini dia. Tunggu. Apa? Ibu punya ide lebih bagus. Beres-beres. Mengerti? Hah. Iya deh ya. Nah, gitu dong. Uh, debunya banyak banget. Ini tidak bisa dibiarkan. Cepat bersihkan. Ayo. Bu Guru kenapa sih? Ini hari paling buruk dalam hidupku. Aku benci beres-beres. Selesaikan aja deh. Selesai. Udah berkilap belum? Eh, kursi bodoh. Bu Guru juga gak beresin barang-barangnya. Tunggu dulu. Aku punya ide jenius. Taruh wadah isi air di atas kursi. Terus tutup sama selimut besar. Udah beres. Kayaknya Bu Guru balik lagi. Udah selesai beres-beresnya. Kelihatannya cukup bersih. Tapi apa ini lolos uji jari? Tidak terlalu kotor. Ibu terkesan. Kamu bahkan mengelap debu di tanaman. Dan ini dia. Satu detik lagi. Apa-apaan ini? Ibu basah kuyub. Jangan bilang siapa-siapa soal ini. Ibu mau ke toilet? Berhasil. Aku mau pergi dari sini. Apa? Aku akan mematuhi aturan. Konyol banget. Ada berapa halaman sih ini? Aku gak bisa nulis sebanyak itu di sini. Kamu membangkang. Apa? Tulis aja. Ini gak adil banget. Aku bakal di sini sampai tahun depan. Kacamataku kenapa sih? Itu jauh lebih baik. Oh. Halo. Hai, Sharon. Jangan macem-macem. Bu Guru beneran ninggalin aku sendiri. Ini kesempatan sempurna. Kacamatanya. Aku jadi dapet ide nih. Bu Guru butuh ini kan? Kita lihat bagaimana Bu Guru tanpa ini. Dengan satu gerakan, kacamata ini gak akan berfungsi. Lumayan kencang. Ini prank sempurna. Wuhu. Acting dulu. Hei, aku nulis sesuatu. Ini lumayan juga. Fyuh. Dan selesai. Dah, sayang. Bawa ke sini kalau sudah selesai. Gak masalah. Ini, Bu. Hmm. Ibu gak bisa lihat apa-apa tanpa kacamata. Apa? Ini kok kayak dilem. Ada apa ini? Gak bisa dibuka. Gak usah pakai kacamata deh. Aku melihat sesuatu. Kalau aja aku bisa fokus. Aku jelas melihat tulisan. Aku yakin semuanya baik-baik saja. Kamu boleh pulang sekarang. Siapa? Aku. Yes. Aku harus cari cara. Kalau enggak, aku gak bisa nyetir pulang. Makan coklat memang enak parah. Dilarang makan di kelas. Bawa sini. Duh, gak adil banget. Hei, lihat yang aku sembunyiin di lenganku. Serahkan yang itu juga. Baiklah, ini nyebelin banget. Kalian tahu aturan soal coklat. Aku udah gak tahan. Bapak guru naruh semua camilan di mejanya. Tahu gak, aku punya ide. Eh, dengerin deh. Cakep, aku bantuin. Ini bakal seru banget. Permisi, Pak. Saya boleh minta bantuan tentang soal ini? Bagus. Dia udah ngalihin perhatian pak guru. Waktunya ngeluarin plastik sampah. Sangat mudah bikin lubang. Sekarang, masukkan lagi. Oh, coklatnya di sini. Hei, kamu lagi ngapain? Minggir kalian semua. Kembali ke kursi masing-masing. Kalian suka coklat, ha? Waktunya masuk tong sampah. Rencananya sukses besar. Camilannya bakal berceceran nanti. Apong. Kalian berdua. Berhenti, dilarang membawa makanan dan minuman. Baiklah, kamu boleh masuk sekarang. Anak ini suka melanggar aturan tiap hari. Oh, tidak. Bu guru lagi razia makanan. Dia bakal ngambil camilanku. Uh, tanganku nyangkut. Aku jadi dapat ide. Baiklah, aku tinggal pasang double tape ke sini. Sempurna. Sekarang tempel coklatnya. Sebanyak mungkin di double tape-nya. Bagus, lakukan di sisi sebelahnya juga. Oke, semoga ini berhasil. Masukkan tanganku. Kain kasar punya peran penting di sini. Tinggal lilit di sekeliling lenganku. Bagus, cukup meyakinkan. Oh, tanganku cedera pas kelas olahraga. Hmm, biar saya lihat dulu. Oh, yeah. Oh, tanganku. Oh, anak malang. Silahkan masuk. Waduh, tanganmu kenapa? Tunggu dan saksikan, teman-teman. Betul sekali. Aku menyelendupkan coklat. Wow, bro. Ini coklat buat kamu. Dan kamu juga. Segaris lagi dan... Duh. Yah, Brian. Kenapa? Boleh pinjam merautan nggak? Makasih. Brian? Brian? Apa? Buku apa itu? Ini novel. Keren. Oke deh. Ya ampun. Apaan ini? Gemas banget. Brian! Ada apa lagi, Ellie? Kucing oranye imut. Iya, dia imut banget. Kayak nggak pernah ngeliat kucing aja. Kelasnya nggak bosanin banget. Mending main balik-balik lakban. Mending main balik-balik lakban. Seru juga nih. Woy! Ah! Upsis! Kesebaranku habis. Udah cukup main-mainnya, Ellie. Semoga segitu udah cukup. Hei! Kenapa diikat segala? Satu, dua, tiga! Hah! Sekarang aku harus keluar dari kursi ini. Siap! Tarik! Lakbannya kuat banget. Pakai nempel di kaos segala. Aku tahu. Pakai jepit rambut. Ini lumayan tajam, kan? Tinggal tusuk tepat di tengah. Pelan-pelan. Polongin! Sip! Aku berhasil! Semua berkat jepitku. Hah! Kok kamu bisa bebas? Baca bukunya baru selesai besok deh ini. Tadi aku... Keren, kan? Kelas matematika biasanya penuh persaingan. Apalagi kalau tentang aljabar. Ini mah gampang. Ryan? Lima. Aku habis ini aja. Dah, berapa X-nya? Kamu lelet, Ellie. Kondisi mereka makin panas, nih. Aku tahu. Hah? Nyebelin. Tanganku selalu siap naik kapanpun. Nggak adil banget. Yang berikutnya, nggak bakal kulewatin. Cuma boleh ada satu anak pinter di kelas ini. Cepat! Aku sudah siap jawab. Saatnya aku bersinar. Semua soal pasti ku jawab. Hah? Dia pengen banget jawab, ya? Aku tahu jawabannya. Apa? Kok dia lebih cepat? Sorry. Tanganmu terlalu cepat. Nggak bisa aku biarin lagi. Nah, coba gerakin tanganmu lagi. Woy. Masa sampai di Borgol? Terpaksa. Bu Guru. Ayo berpikir. Aku tahu. Pakai ikat pinggangku. Tapi harus gue lepas dulu. Berhasil. Lalu keselipin ke tali ini. Kekuatan dari sabuknya bisa mutusin. Siap. Dan tarik. Sip. Sekarang kaki yang kiri. Berhasil. Akhirnya, kakiku bebas sekarang. Tangan. Tali sepatuku. Lepasin keduanya. Terus, satunya ku selepin ke pergelangan tangan. Aku harus bisa pegang pake jari. Terus, ikat ke tali sepatu yang satunya. Jangan lupa disimpul ganda. Terus, tinggal mengayuh. Ayo, putus dong. Pasti berhasil. Tepat waktu buat jawab pertanyaannya lagi. Siap, siap. Kamu aja deh. Siapa yang bisa? Brian? Enggak. Silahkan dijawab, Ellie. Sebelas. Makasih, Brian. Aku gak ngerti ini semua. Susah banget sih. Lihat tuh. Bakal gagal ujian nih. Tapi setidaknya aku punya coklat. Jadi bisa terhibur. Hmm, enak. Mau lagi ah? Ah, gak ada yang lebih enak dari ini. Nikmat abis. Oh, tacak lipstikku dulu deh. Tunggu sebentar. Waduh, jerawat. Ada banyak banget. Tunggu, aku punya ide. Akanku pakai pensil ini untuk menyambungkannya. Aku akan gambar segitiga. Udah mulai jelas nih. Aku mengerti sekarang. Makasih, jerawat. Apa jadinya kalau gak ada kamu? Aku udah menyelesaikan ujian. Senang banget. Ini luar biasa. Wow, lihat itu. Hmm, aku perlu dudukan untuk HPku. Oh, pulpen aja. Yah, gak sesuai rencana. Hei, Gina. Kamu gak apa-apa. Hari yang buruk untukku. Gak berhasil. Nyebelin banget. Jangan nyerah. Hmm, soda segar. Tunggu. Aku punya ide. Pinjem kotak makannya ya. Senderin aja HPku ke kotak. Nah, gini baru oke. Hah? Mana kotak makan siangku? Tadi ada di sini. Dia? Dia lenyap. Ya ampun. Hei, pencuri kotak makan siang. Balikin. Bentar, aku lagi pakai. Tapi ini punyaku. Ssss, aku lagi nonton nih. Eh, berani-beraninya ya. Hah? Tunggu sebentar. Lihat, ada stik es loli. Aku bisa memanfaatkannya. Ayo mulai kerja. Aku butuh sebotol lem. Tuang lem di atas stik es loli. Tuang ke seluruh area. Lalu tempelkan stik es loli kedua. Terus menumpuk stiknya. Oleh sedikit lem di ujung stik ini. Lalu tempelkan satu lagi di atasnya. Aku mau membuat bingkai. Balik bingkainya. Dan tambahkan tumpukan stik tadi. Tempelkan dua stik kecil. Ini akan jadi kaki dudukannya. Sekarang aku akan mengecatnya. Warna merahnya sempurna. Tampak bagus banget. Jangan sampai ada yang terlewat. Biarkan mengering. Lalu tempelkan mata lucu. Lucu banget. Gina pasti suka. Gak sabar mau nunjukin ke Gina. Waktunya tukeran. Aku harus cepat. Kotak makan si aku kembali. Asik. Sekarang aku bisa makan. Hasil kerja kerasku. Makasih, Sunny. Enak. Duh, kan aku udah lapar. Gak adil deh. Anak-anak. Ayo kita mulai. Keluarkan kompas kalian. Gak masalah. Ada dalam ikanku. Di mana kompasku? Aku yakin ada di sini. Gak ketemu. Gawat nih. Perhatikan baik-baik. Aku apalin aja deh. Ibu cuma bercanda. Bukan itu pelajarannya. Yang ini. Apa? Aku bisa. Cuma perlu menggambar lingkaran. Lebih sulit dari kelihatannya. Mesti gimana dong? Tunggu. Aku tahu. Bisa pakai penjepit kertas ini. Coba aja. Gunakan pensil untuk menahannya. Lalu putari dengan pulpen. Lingkaran yang sempurna. Aku udah selesai. Ayo tunjukkan. Lihat, Bu. Hebat, Sunny. Ibu tahu kamu bisa. Aku emang penuh kejutan. Kelas ini harusnya mudah. Ibu punya kejutan. Kita akan ujian mendadak. Ibu seriusan. Contekanku udah siap. Akanku buat jadi kecil. Aku tahu. Tinggal lihat ponselku aja. Umpetin contekan di sini. Gak akan ada yang tahu. Kamu ngapain? Aku pede banget nih. Semuanya oke. Apa? Ada tes. Itu sih gampil. Kamu gak serius, kan? Percaya deh, serius. Aku gak peduli dengan tes. Dia udah gila. Pasti seru. Ini kertas tesnya. Jadi beneran udah mulai. Siap beraksi. G, Dina. Shh, aku gak di sini. Jangan bilang-bilang ya. Ini kertas Musa nih. Waktunya bobociang. Eh, ini paling nyebelin. Apa? Mustahil. Edan. Wow. Sakit. Apa ini? Butuh bantuan. Aku gak apa-apa. Lihat nih, temuanku. Penasaran apaan sih? Yuk kita cari tahu. Gosok-gosok. Hei, lihat. Aku menang sesuatu. Aku juga. Tapi kecewa. Saatnya tes. Ya ampun. Parah nih. Aku gak ada waktu buat ini. Mana jawaban nomor lima? Hah, itu dia. Hampir gak kebaca nih. Ini bukan seperti yang ibu lihat. Emangnya aku bodoh. Ayo, bawa sini. Oke. Ada yang ketinggalan tuh. Oh, parah banget. Aku gak bakal lupa ini. Apa yang di atas itu? Seperti dugaanku, Kalian gak pernah mau belajar. Dia masih teriak-teriak. Apa yang terjadi di sana? Mau ke bank sepulang sekolah? Atau mau nerektir ibu guru? Gak ada yang melihat? Ambil aja semua. Senang berbisnis denganmu. Beginilah kamu mendapat pendidikan. Kamu cewek cerdas. Orang kaya bisa semaunya. Aku benci hujan. Terutama dengan payung jelek ini. Ampun. Kamu kenapa? Kamu mandi dengan bajumu. Aku butuh sepatu baru. Beneran. Kayaknya ini rusak. Ini hari terburuk. Aku kayak tikus basah. Penasaran apa dia lapar. Pasti dia butuh bantuan. Buat aku. Makasih. Toh aku masih punya banyak. Hah? Biarlah. Itu plastik ya? Banyak banget plastiknya. Aku ada ide. Apalagi plastik kedap air. Buat apa buang-buang uang buat beli payung? Kayaknya mau ada badai nih. Bagus dan kering. Pas dengan mauku. Apa ini udah benar? Jari-jarinya aneh. Main musik bikin aku lapar. Ayamnya rasa kardus. Aku makan ini aja. Coba lihat. Lebih enak. Ada sisa-sisa di sini. Apa aku punya uang ya? Kirain 10 ribu. Kecewa dah. Eh, apaan tuh? Lalat kotor. Gak bisa diterima. Mbak, ini bukan gudang. Aku gak mau serangga. Ya ampun. Maaf. Lihat. Hehehe. Dah, gitu aja. Udah hilang. Hmm? Apa yang masuk mulutku? Agak pedas. Doa aku dikabulin. Aku jadi segar. Kertas ini bagus, deh. Waktunya bikin kerajinan. Tunggu. Kok bisa jadi gini? Nih. Psst. Boleh pinjem gak? Ngimpi kali. Pasti ada yang berguna di sini. Kok ada ini sih? Wow. Si Malekat hadir buat ngebantu. Hoi. Aku butuh gunting. Lihat nih. Susah juga nih. Aku tahu. Gimana kalau pakai ini? Gergaji. Serem banget gak sih? Enggak deh. Yaudah. Gimana kalau ini? Kayaknya agak berat. Menggaris. Gimana caranya motong pakai ini? Aku tahu. Kalau kamu posisikan kayak gini, dia bakal motong kayak gunting. Lihat. Bisa kan? Dikit lagi. Dan sekarang aku dapetin bentuk yang pas. Mantap, Brian. Siapa juga yang butuh gunting? Boleh gabung gak? Lumayan sempit juga ya. Aku taruh di... Sini deh. Mantap. Bagian ini keren juga ya. Fiksi ilmiah emang favoritku. Aku mau yang guri-guri sekarang. Sedikit aja. Bisa kali ya. Kok kamu aneh banget sih? Aku butuh tangan ekstra. Punyaku udah abis. Kamu punya banyak popcorn. Serusan. Sebel banget deh. Meselin banget sih ini anak. Hah? Hei, kita lagi nonton film ya? Kenapa, bro? Lagi berusaha ngambil camilanku. Oh, biar aku bantu. Kok kamu bisa gitu sih? Ada trik lainnya. Aku tahu. Wow. Pas banget. Ada tangan tambahan. Siniin dong. Hei. Oke, kayaknya gak berhasil. Aku ngerti. Kayaknya bukan nih. Ini maksudku. Bisa bantuin. Oke. Eh, seenggaknya udah ngadep TV lagi. Sihirku agak keratan nih. Eh, gimana kalau ini? Apa? Ini buat apaan? Sekarang kamu bisa pakai hudimu. Pakai hudiku? Oh, tentu saja. Pinter juga kamu. Sini aku pegangin. Sekarang popcornnya pas di bawah mulutku. Jarak yang sempurna. Udah pas tuh. Punyaku. Maaf, tapi bohong. Apa ini? Eh, yaudah. Ngomong-ngomong, semua udah sempurna. Eh, mau bantu dia? Kalau harus. Hah? Wow. Dadah. Sedikit sihir sambil nonton. Kamu takut gak? Adegan pembunuhan itu konyol. Sinetron romantis justru yang serem. Apa? Gak apa-apa kok. Santai aja. Eh, enggak. Ini baru nyeremin. Ibu lagi di jalan sekarang. Hah? Gimana nih? Berantakan. Ayolah. Santai aja. Ih, nyebelin banget sih. Aku bener-bener marah sekarang. Gak ada pilihan lain selain bersihin. Ibu bekal ngamuk kalau liat ini. Tapi aku jago juga nyapu. Sekarang gimana? Ah, aku gak punya pengki. Di sana. Apa? Gak mungkin disembunyiin di bawah situ. Tuh, ini dia. Pesawat kertas meluncur. Ah, ini beneran sulit. Hmm, dia butuh sesuatu yang lebih kuat. Melakban mungkin? Hmm, cahaya apa tuh? Bisa nangkep? Harus diapain, nih. Wah, makasih. Pasang lagban double tip di sapumu. Jadi, sampahnya bakal nempel di situ. Coba aja. Harimu sudah berakhir, Citos. Tinggal cabut aja. Dan lempar ketong sampah. Panggil aku si tukang sapu jenius. Love you. Kembali kasih. Ada yang bisa? Kamu? Aku? Aku gak bisa jawab soal itu. Ini jawaban buat bapak. Aku dapat nilai angga. Astaga. Kamu dihukum. Oh, yang bener aja. Seriusan. Hariku yang seru hilang sudah. Ada apa dengan semua aturan ini? Aku benci di sini. Ada angin gelombang panas besar. Tekanannya berasal dari sini dan... Terserahlah. Jangan lupa minum. Aku mau ke pantai. Dah. Ah, AC-nya rusak atau gimana, nih. Aku gak bisa nulis kalau panas kayak gini. Oke, kerjain aja deh. Penghapus? Penghapusnya juga gak tahan panas. Aku gak bisa hidup kayak gini. Jorok! Pergi sana! Astaga, semuanya meleleh. Ini halusinasi, bukan sih? Kalau barang-barangku meleleh. Make-upku? Astaga, ini parah banget. Untungnya make-upku ada di sini. Pedak seharusnya bisa menyerap keringat. Oke. Hiuuh, kipas ini mantul. Jauh lebih baik. Hah? Kenapa pak guru punya kipas? Enak banget sih jadi guru. Gak adil. Tunggu. Kipas itu bisa bantu aku kabur. Tapi aku butuh bantuan. Perhatikan. Pak guru, boleh aku bertanya? Baiklah. Terima kasih. Perkalian ini bikin pusing. Coba bapak periksa jawabanmu. Selagi bapak ngecek, ada masalah lain yang harus kurus. Pak guru masih baca. Waktunya beraksi dengan bedak ini. Ini pasti berhasil. Oh yeah. Sempurna. Cukup deh. Beres. Gimana? Masih banyak yang harus kamu kerjakan, Nona. Kembali sana ke tempatmu. Kita lihat pertunjukannya dari dekat. Di sini panas banget. Siapa yang matiin kipasku? Ini baru adem. Terserah deh. Apa-apaan ini? Hentikan. Itu baru serangan sempurna. Astaga. Cium. Mendingan aku pergi aja. Apa yang terjadi sih? Masuk. Camilan rasa buah ini enak. Apa? Dilarang bawa permen. Ayo, kunyah lebih cepat. Kamu gak bawa makanan, kan? Aku nyerah. Ambil aja. Beraninya kamu melanggar aturan. Cukup. Bawa dia pergi. Tidak. Tidak. Tolong aku. Aku gak mau masuk ke sana. Gak ada saku. Aku pasti punya sesuatu di sini. Bener kan? Tempelin permennya ke klip kertas. Pasti imut deh. Ini gak kayak bisa dimakan. Siap semuanya. Mari kita coba. Tunggu. Bawa makanan. Kamu keliatannya gak bawa? Apa? Aku gak bawa apa-apa. Kamu yakin? Em, aku... Bilang aja. Gak ada. Kayaknya emang gak ada. Masuk, Gih. Beneran. Makasih. Dasar anak aneh. Permenku selamat. Dan sebagai hadiah, sedikit gula. Oh, ada pesan. Eh, dari siapa ya? Gak mungkin. Pesta malam ini. Menarik banget. Psst. Molly. Hah? Apa? Tunggu. Ada guru. Dilarang bicara selama ujian. Eh, nanti aja ya. Shh. Tendang. Eh, gak sabar nunggunya. Tunggu. Aku tahu. Masih bisa infoin Molly tentang pesta. Aku pakai bekal makan siangku. Yuh. Tapi ini penting. Hei, ada apa sih? Baca pesannya di dalam. Hah? Tunggu. Pesta? Malam ini? Jam? Ah, jam 7. Wow. Pas banget lubangnya. Iya dong. Aku gak sabar nih. Wah, PR ini susah banget. Aku harus bener-bener konsentrasi. Tapi aku pasti bisa nyelesaikan. Gak perlu buru-buru. Perlahan. Cuma tinggal gambar lingkaran. Eh, nyebelin banget. Aku tahu ide bagus. Nonton TV aja, ah. Emang udah saatnya nonton TV. Jelas lebih seru dari ngerjain PR. Hah, aku suka acara ini. Oh-oh. Hai, sayang. Tunggu, apa itu? Kamu punya PR ya? Eh, gitu deh. TV-nya harus dimatikan. Yah, aku lagi nonton, ma. Ini gak adil. Mama kejam banget. Aku kan cuma mau santai. Selalu gak boleh ngerjain yang ku mau. Oke, kita selesain aja deh. PR-nya belin. Susah banget. Hah? Ini kotak perhiasan mama. Uh, ini cantik. Pasti keren kalau kupakai. Tapi aku punya ide lebih baik. Bisa kupakai untuk ngerjain PR. Aku taruh pensil di bawah. Dan satu lagi di atas. Lalu aku putar gelangnya. Wah, berhasil. Gimana PR-nya? Kamu bisa buat itu? Wow. Iya dong. Anak mama. Kamu pantas dapet hadiah. Ini dia. Makasih, ma. Cukup pintar, kan? Bosan banget. Ih, beneran deh. Nganggur dan gak seru deh. Kelasnya kapan selesai sih? Baru aja dimulai. Bertele-tele nih. Aku gak tahan lagi. Aku harus bobo ciang. Eh, tunggu. Hei, Mindy. Hah? Apaan? Lihat ini. Gimana? Hebat, kan? Wow, udah aku duga kamu penyihir. Jangan stop. Aku punya penonton setia. Gawat, kenapa bisa begini? Bercanda. Masih ada kok. Keren banget. Oke, sekarang giliran kamu. Eh, aku belum latihan nih. Tunggu sebentar. Hmm, rasanya aku tahu. Lihat ini. Aku panaskan crayon di atas wajan dan kasih sedikit lilit. Warnanya jadi lebih mudah. Lalu biarkan meleleh. Lalu angkat dari kompor. Aku udah buat cetakan dari gelas. Tuangkan lilinnya ke cetakan. Isi sampai penuh ya. Tinggal tunggu sampai mengeras. Lalu keluarkan dengan hati-hati. Ini mirip seperti jari. Keren, kan? Oke, ini waktunya sulap. Masukkan jari palsu ke sarung tangan Om Moli. Uh, ini pasti seru. Kamu mau ngapain? Lihat ini. Wah, ini sih keren abis. Tenang, ini bukan jari asliku. Wow, kamu bikin aku tertipu. Kamu jenius. Oh, tentu. Aku tertipu. Aku suka kelas ini. Bikin aku jadi bisa mengatur jadwalku. Hmm, melukis apa ya? Inspirasi datang. Terasa kreativitasku mengalir. Aku suka warna-warna ini. Apa selanjutnya? Ah, aku tahu. Duh, gak kepikiran apapun. Ini akan jadi karya terbaikku. Shalalalala Ayo! Shupidupup Pikiranku kosong. Gak punya ide. Lalalala Kenapa susah banget sih? Wow, waaah! Makasih. Kamu penonton yang luar biasa. Hah, dia lagi ngapain? Mindy, kamu harus melukis. Lihat Molly tuh. Gak mungkin sebagus itu. Ternyata gambarnya keren juga. Apapun lebih baik daripada kosong. Waktunya habis. Ayo tunjukin karya seni kalian. Agak terburu-buru, tapi aku puas dengan hasilnya. Kamu gambar apa, Mindy? Duh, siapa yang buka jendela itu? Mengganggu tapi bikin senjuk. Eh, daunnya terbang ke arahku. Tolong, tolong! Ini sih mesti dibuang ke tempat sampah. Tunggu, aku bisa pakai ini. Tapi harus cepat. Letakkan kertas di atasnya. Lalu, ambil krayon. Gosokkan krayon di atas daunnya. Mulai terlihat bentuk daunnya. Bagus juga, tapi aku belum selesai. Aku perlu gunting. Aku akan mulai mengguntingnya. Gunting sepanjang garis luarnya. Jangan sampai bikin kesalahan. Jadi, perlahan aja. Sempurna! Eh, coba lihat ini. Alam menginspirasi. Wow, bagus banget. Andai aku kepikiran hal itu. Wow, bagus. Bravo! Tidak, tidak. Kamu kira boleh nilai ujianmu begini? Gagal dites bahasa Inggris kamu. Tidak. Oh, berikan benda itu. Ya ampun. Kamu nggak perlu khawatir, sayang. Lihat. Ah, waduh. Hari ini tanggal 23. Hari ujian, Beb. Oke. Ayo berangkat. Kayaknya aku tahu ini. Tahu nggak ya? Ayo, mikir. Sip, aku selesai. Tes? Aku nggak yakin sama jawabanku. Ini, Pak. Yang murah hati ya. Kita berhasil. Aku pantas dapat sesi scrolling. Aha. Oh, yeah. Hah? Hei, tenang. Dilarang main ponsel. Yaudah, video kucing bisa nanti aja. Sepertinya bakal ada yang dihukum, nih. Apaan? Hah? Nggak ngerti. Murid konyol. Cium baunya. Hah? Oh. Ada ingusnya. Jorok banget. Semoga ini nggak menular. Berapa banyak sih isinya? Duh, aku mulai enek, nih. Hidung ini pasti lagi flu. Nggak abis-abis ingusnya. Ambil lintis untuk dia. Ih, belepotan banget. Perutku mual, nih. Menjijikan. Bagus sekali, anak-anak. Ingus untuk anak nakal. Oh, aku tahu ini. Jadi, apa pendapatmu tentang mba pertama? Tuliskan. Oh, itu bau nafasku. Eh, aku butuh permen karet segera. Bu Guru nggak akan tahu. Itu permen karet, ya? Hei. Aku boleh minta nggak? Tunggu. Hati-hati, oke. Wow, Trims. Hmm. Bagus, kan? Lihat, nih. Duh. Molly. Kamu ngunyah permen karet, ya? Mati aku. Ya, jadi gini. Selera bagus juga. Hahaha. Hmm. Nggak mungkin. Wow. Mau melihat balon? Berhasil. Oke. Hmm, payah. Lihat balonku. Wow. Lihat. Super keren. Ah, makasih. Kalian dapat nilai A. Please, deh. Ya ampun. Aku bisa ngerjain tes ini. Pak Guru bahkan nggak lihat. Ambil contekan. Alias ponselku. Nah, ini baru mantul. Gah. Waduh, stop. Itu suara ponsel, ya? Singkirkan itu. Maaf, Pak. Astaga. Nggak gitu. Ponselmu masuk penjara ponsel. Jelas kamu nggak bisa dipercaya. Ayo. Penjara ponsel? Masukin. Yap. Masukin aja, Molly. Oke. Dadah ponsel. Kembali mengerjakan tes. Anak-anak ini dan teknologi mereka konyol. Aku selesai. Ini, Pak. Jadi? Oh. Oke. Kamu mau ponselmu, ya? Baiklah. Oh, emang itu punya aku? Kok kelihatan jelek? Kamu mau atau tidak? Nih. Oke, deh. Tapi tunggu. Apa? Ha-ha-ha. Terima aja, deh. Lucu, kan? Ha-ha. Halo? Halo? Ya udahlah. Nah, gitu. Ha-ha-ha-ha. Aku suka ponsel ini. Aku memang pintar. Udah selesai memberi nilai. Ini hasilnya. Semoga lulus. Waduh. Nggak mungkin. Aku dapet F. Wow, ini luar biasa. Aku dapet A+. Mama pasti akan marah. Aku belajar mati-matian. Tunggu. Kayaknya bisa kita akalin. Hmm. Aku cuma butuh busa ini. Potong memanjang. Ukurannya pas. Lakukan yang sama dengan busa lainnya. Buat dalam ukuran yang berbeda. Sekarang akan kubengkokan. Aku bentuk jadi lengkungan. Lalu tambahkan awal. Sekarang gambar wajah tersenyum. Lalu rekatkan pulpen di tengahnya. Keren banget. Pasti bisa menghibur siapa saja. Ini untukmu. Beneran. Kamu yang buat ini. Wow. Suka banget. Perasaanku jadi lebih baik. Udah nggak kepikiran lagi deh. Ini cuma nilai. Buang aja ke tempat sampah. Ayo kita coba lagi. Fira saatku bilang akan lebih baik. Nah gitu dong. Bosen banget nih. Udah nggak sabar ingin belajar. Aku punya buku catatan baru. Lembut banget. Wow. Lihat. Mewah banget. Semua catatanku aman. Nggak ada yang bisa menirunya. Suka banget. Aku pengen makeover buku catatanku. Mungkin isi tasku ada yang bisa dipakai. Dinosaurus. Bukan. Uh. Mengkilap. Ini disimpan aja. Kamu ngapain? Sampah semua. Ada apa isinya? Uh. Legoku. Hmm. Tunggu. Ini bisa banget. Ayo mulai bekerja. Keluarkan semua dari kantung. Aku punya rencana dahsyat untuk ini. Gabungkan balok Lego jadi satu. Aku ingin membuat gembok. Seperti ini. Ini gemboku. Tampak aman. Bisa dipasang di buku catatanku. Bagus banget dan aman. Lihat ini. Itu Lego. Ah. Terus bu guru ngoceh aja. Hah. Dia emang ngebosenin banget. Hah. Aku mencium bau kripik. Uh. Umpetin camilannya. Tetap tenang. Mungkin dia nggak akan lihat. Eh. Nggak ada apa-apa di sini. Dilarang bawa camilan. Hmm. Camilan? Kami? Kami nggak akan berani. Bapak akan mengawasimu. Hiuh. Hampir aja. Hah. Kripiku hilang kemana? Aneh. Sodaku habis. Apa yang terjadi? Duh. Yang bener aja. Bau lagi. Kasihan Jasmine. Oh. Aku punya ide. Potong bagian atas botol. Lalu bungkus bagian bawahnya dengan kertas. Sekarang potong sedikit di bagian ujungnya. Beri sedikit jarak. Cukup memuaskan. Dan lipat kertasnya. Lakukan ini pada semua potongan. Ini akan menahan kertas di tempatnya. Selanjutnya perlu penutup. Taruh tutup di salah satu ujungnya. Saatnya menghias. Harus lucu. Selesai. Gemes banget. Ini untuk kamu. Hah? Wow. Gak nyangka kamu bisa buat ini. Emang aku lagi butuh? Wow. Keren banget sih. Makasih, Justin. Yuk kita jalan. Ayo meluncur. Ayo kita mulai. Kalian butuh kuas ini. Hmm. Eh, oke. Ya, ini kuas lukis. Saatnya melukis. Aku wajib pakai kuas. Karena ini perpanjangan diriku. Dia ngomong apa sih? Udah deh, mending gambar aja. Tapi pakai warna yang mana ya? Meh, ini tampak bagus. Yah, jatuh deh. Tuh, salahku. Ceroboh banget. Ah, cuma itu yang kubutuhkan. Pak guru, aku harus bersihin ini. Oh, tentu. Aku akan segera kembali. Eh, belepotan banget. Sebaiknya dicuci. Nanti melebar kemana-mana. Inilah kenapa aku males melukis. Gak akan lama kok. Hmm, sabunnya wangi banget. Semuanya hilang. Tunggu sebentar. Ini bisa berguna. Yah, aku tahu harus apa. Ah, kau sudah kembali. Yap, dan aku bawa persediaan. Aku butuh palet ini. Aku udah isi dengan botol cat. Artinya gak ada lagi belepotan. Sekarang aku bisa mulai berkarya. Gimana? Bagus? Oke, stop pekerjaan kalian. Pasti pak guru akan terkejut. Gimana menurutmu? Ini unicorn yang bersahaja. Bravo, hebat! Buat apa sih, Madamati Ika? Ngabisin kapur aja. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Cukup? Shh, aku kan cuma bersin. Gak ada kapur yang bisa menggelitik hidungku. Ah, legaknya. Ah, 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 ah. Begitulah cara bersin. Gak sehat itu. Nah, nyampe mana kita tadi? Kita seru-seruan dikit yuk. Dikit lagi. Yes. Takut sama bersin ya. Gak ada yang sebagus bumbu pedas dalam bikin hidung meler. Aku harus sangat berhati-hati. Satu tetes aja cukup. Ini lebih seru dibanding matematika. Beres. Dan siap buat dihiru. Aku gak sabar nih. Hidungku gak enak banget hari ini. Bener-bener deh. Ya ampun. Aduh. Mukaku. Astaga. Harusnya ngasih aba-aba. Hentikan. Apa? Ngapain dia di sini? Awas. Awas. Terserah. Hacu. Maaf ya bu. Tunggu. Wow. Tapi aku malu banget. Hah? Saus sambal. Saus sambal. Saus sambal. Olivia. Ada apa itu? Ada apa itu? Glitternya. Tunggu. Berantakan banget. Seru kan? Kayak natal di mejaku. Olivia. Udah cukup. Kenapa? Aku gak nakal kok. Kamu kira saya anak kemarin sore. Ini cuma alat kerajinan biasa. Enggak. Serahkan ke bapak. Dia selalu cari-cari kesalahanku. Lihat aja wajah sombongnya. Nona. Senangnya lihat yang cantik-cantik. Ini untukmu. Wow. Untukku. Coba dibuka. Aku pengen lihat. Kalau itu yang kamu mau. Astaga. Nona. Apa ini lem? Rambutku penuh lem? Tidak. Rasain. Kamu dihukum. Apa lagi? Aku? Yang bener aja. Oke, oke. Aku pergi. Selamat pagi kelas. Selamat hari ujian. Aku lupa belajar. Gak masalah. Aku bisa. Waktunya mau habis nih. Hmm. Oh, kasihan Justin. Aku belum siap untuk tes. Dia butuh bantuan. Guru akan menyelamatkan. Ini Justin. Hah? Apa itu? Kamu akan tahu sendiri. Oke deh. Wow. Sebuah jubah. Nyaman juga di sini. Semoga kamu berhasil. Semangat Justin. Semangat Justin. Jadi? Oh ya. Uh-huh. Butuh sedikit bantuan nih. Coba ya. Permen karet bikin otakku bekerja. Mau? Iya dong. Stroberi. Rahasia ya. Shhh. Shhh. Hmm. Kenyal banget. Hei. Seperti ada yang ngunyah. Oh-oh. Gak ada yang ngunyah di sini. Gak ada. Kalian berdua buka mulut. Waduh. Waduh. Getangkep deh. Kalian berdua bersihkan permen karet. Sekarang. Siapa? Aku. Apa maksudnya? Di bawah meja kalian. Apa? Hah? Oh, ini sih jorok abis. Itu semua? Gak mau. Apa aja seljangan itu? Gak mau. Itu bukan permen kita. Bapak gak peduli. Ayo, bersihkan sekarang. Hah? Mesti gimana nih? Pakai otak kalian, anak-anak. Mengikis. Mengerti? Oh. Oke. Eh, jijik banget. Mana super lengket. Udah berapa lama nempel di sini? Hahaha. Masih banyak yang harus dikerjakan. Hei. Mejaku abis ini, oke? Hahaha. Aku mikir dulu. Yap. Uh, sangat menarik. Ngantuk banget. Mau istirahat mata dulu deh. Waduh. Apa yang terjadi? Eh, ada-ada aja sih. Aku beresin. Jangan khawatir. Apa yang terjadi di sana? Dia menjatuhkan pensilnya. Masalah biasa aja. Tapi aku punya solusinya. Hmm, dapat. Hmm. Kotak pensil sempurna akan datang. Kayaknya kamu butuh ini. Lihatlah kotak pensil ini. Wow. Boleh main gak? Aku gak ngantuk lagi. Aku akan menang. Hahaha. Ini mantap. Hei, kena kamu. Gak ada yang bisa mengalahkanku. Ha! Tidak. Itulah mengapa mereka bayar aku mahal. Rehat musik. Tos. Hmm, ini gue banget. Oke, fokus. Ayo. Eh, aku gak tahu. Gak mungkin benar. Aku nyerah. Atau... Sekarang aku punya semua jawabannya. Harus cepat nih. Oke, ingat ya. Aha. Waduh, ponselku. Duh. Apa itu? Ah, ini gawat. Justin? Iya. Oh, tidak. Aku cemas. Jadi aku butuh bantuan. Maafin ya, Bu. Jangan gagalin aku. Ah, gak apa-apa, Justin. Sini. Seriusan. Kamu bisa pakai ini juga. Ini akan menahan ponselmu. Oh, sandaran. Oke, aku coba deh. Makasih. Oke, sampai mana tadi? Matematika gak terlalu sulit. Kadang anak-anak cuma perlu istirahat. Begitu juga kami, para guru. Episode ini bagus banget. Teruslah belajar, anak-anak. Tampilanku hampir lengkap. Ah, yang bener aja. Aku kayak nenek-nenek. Aku butuh opsi lain. Buka aplikasi lemari. Ah. Mulai dengan atasan imut. Aku suka motif bunga-bunga. Pastinya butuh rok cantik buat pasangannya. Kalau rambutnya, coba pakai yang ini. Sekarang gak ada lagi penampilan kutub buku. Eh, hampir lupa yang ini. Harus sampai detail kecilnya, kan? Wah, lomba dance lagi ya? Tidak. 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 Apa ini? Lejaran dance? Doaku dikabulin. Saatnya gerak badan. Satu, dua, tiga, empat. Yes. Keren banget, babe. Duh. Halo juga. Kamu mau ngedance? Mau banget. Bisa gini gak? Kayaknya enggak ya? Aku pengen belajar. Boleh ya? Oke, oke. Dikit aja boleh. Oke, ayo. Dua, dua. Uwaga, go. Oh, tangan oke. Kaki juga. Kayak gini benar. Gabungin semuanya. Dan berputar. Ya ampun. Kamu berhasil. Ih, yang itu perlu latihan. Aku mau ikut lomba. Ayo ngedance lagi, guys. Makasih, makasih. Aduh, silau banget di sini. Oke, jangan fokus ke penonton. Ingat gerakannya aja. Fokus. Putar. Jangan lupa senyum. Fiuh, aku berhasil. Wow, mereka suka aku. Mereka beneran suka aku. Fiuh. Mereka ngapain ya? Pada ngetawain apa sih tuh? Tapi kayaknya seru sih. Seluruh waktuku cuma buat persiapan ujian. Oh, aku tahu. Gini caranya biar dapet banyak temen. Ini bakal keren. Pasti bikin mereka merhatiin. Yuhu. Mau kunci jawaban ujian nanti nggak? Wow, pergi dulu ya. Kamu beneran punya kunci jawaban. Keren banget. Oh, oke. Makasih ya. Aku juga mau dong. Boleh. Tapi cium dulu. Cium. Yang bener aja. Yaudah. Hihihi. Ini aku siap. Hmm. Jangan lama-lama. Oh, gitu. Yaudah. Nih. Itu sih bukan cium beneran. Harusnya aku lebih spesifik. Eh, lihat deh nih. Coba baca. Oh, tenang aja. Aku di sini kok. Mobilku kehabisan bensin. Cantik banget dia. BDKT. Ah. Hai kamu. Uh. Apa? Gak apa-apa. Yuh. Kamu pernah gosok gigi nggak sih? Aduh, malu banget. Eh, kenapa? Gara-gara ini. Ih, jijik sih. Tuh. Tunggu bentar. Aku ada ide. Punya kertas lilin? Potong persegi kayak gini. Lalu, keluarin pasta gigi ke atasnya. Terus geliran soda kue. Taburin aja yang banyak. Ratakan pasta gigi pake jarimu. Lalu, pasang di gigimu kayak gini. Jangan lupa gigi yang bawah juga. Terus, tinggal tunggu aja. Ayo, lepasin kertasnya. Halo, putih cemerlang. Kursinya kosong. Ini kesempatanku. Aku mau senyumin dia. Wah, gigimu kayak berlian. Cara Jitu merebut hati wanita. Jas ini masih keren, kan? Pemberian kakek tersayang, nih. Mantap. Hei, bro. Kamu beneran mau pake itu? Pantofo? Ih, kamu ngapain sih? Ini kan konserok. Aku belum pernah... Ujian ini susah banget sih. Benda ini juga gak guna. Kecuali, dua kalkulator dikurangi satu kalkulator. Ah, ini pasti berhasil. Terasain tuh. Yap, jawabannya satu. Ya kan? Masalah terata sih. Aku Einstein masa kini. Einstein ya? Pikirkan hal itu di kelas hukuman. Tidak! Aku harus keluar dari sini. Aku benci hukuman. Hari baru. Tugas hukuman baru yang sia-sia. Aku bosan. Zoe, pergi yuk. Ayo. Kirain ini gak bakal selesai. Akhirnya beres. Ah, bagus. Ini tumpukan kedua. Apa? Ada lagi. Duluan ya. Jangan pergi. Ini hari terburuk yang pernah ada. Begitu baru benar. Eh, tintanya habis. Soalnya banyak yang harus ditulis. Ambil yang lain deh. Kok ada ini di sini? Ada pulupen gak sih? Ini kayaknya gak guna. Nyemil dulu kali ya. Apa lagi yang kupunya? Pengikat kabel? Pasti bakal berhasil. Kayaknya aku bakal terbebas dari sini. Halo, Bu Guru. Kalau aku harus di sini, ibu juga. Semoga berhasil ninggalin kursi ini. Ballpoint! Nah, biarin keseruan terjadi. Oke, aku selesai. Udah kelar. Masih ada lagi buat kamu. Hah? Wah, kursinya kenapa nih? Aku terjebak. Biar ibu kasih pelajaran nanti. Terserah. Dah! Kamu kembali! Eh, aku gak betah duduk terus. Bu Guru gak merhatiin tuh. Ibu tau loh, jangan main-main ya. Mata Bu Guru tajam amat. Amatiran. Kasihan. Gabby, kok gak jawab? Kemana di? Astaga, aku ditinggal nih. Tunggu. Aku lebih butuh ini dari kamu. Saatnya minjemin tangan. Nah, sekarang bisa baca dengan tenang. Jawabannya jadi jelas banget. Zoe? Hah? Hampir selesai. Oke lah. Bu Guru terkecoh beneran. Kita berhasil. Kerja bagus. Sekarang tinggal nunggu. Nyaris aja telat masuk kelas. Ah, topiku. Lebih baik daripada harapanku. Siapa yang berani melakukan ini? Oh, kita udah lama salah. Dia ngebawa bal-bal tuan dari para Guru. Hei, aku cabut duluan ya. Baiklah. Aku ke lockerku dulu. Kenapa kuncinya pake macet sih? Apa? Itu apaan? Ada yang aneh nih. Enggak, enggak, enggak. Aku gak suka ini. Ah, dia datang ngejar aku. Monster kotak. Ada monster kotak di sini. Aku terlalu mudah buat mati. Ini sih gampang banget. Sejarah dunia itu sangat penting. Mimnya kocak. Aku harus sembarin sih. Ada yang tidak memperhatikan. Biar ku kasih pelajaran. Zoe, sini ponsel kamu. Semuanya tahu aturannya. Dilarang memakai ponsel di kelas. Jadi, seperti yang ibu jelaskan. Tunggu. Apa? Ponselnya baru saja diambil. Ibu bilang, sini ponselnya. Baiklah. Baiklah. Tidak. Ini tidak mungkin. Zoe, sudah cukup. Waktunya hukuman untukmu karena sudah melanggar aturan. Ponsel aku. Rencanaku berhasil. Pertama, cukup catak bentuk ponsel dan potong sesuai ukurannya. Sekarang waktunya menggunakan lamp tembak. Aku tinggal pastikan guntingnya terpasang rapi dan menempel. Tentu, aku harus tambah efek retakan. Aku ingin bentuknya terlihat seperti asli. Ini ibu kembalikan ponselmu, Zoe. Semoga kamu kapok. Mungkin nanti kamu bisa lebih fokus di kelas saya. Ponselku yang malang. Hei, tunggu dulu. Ada yang aneh deh kayaknya. Ini palsu. Bu guru ngerjain aku. Tapi, pranknya boleh juga sih. Baiklah, murid-murid perhatian. Tolong senang. Kita akan mulai kelasnya. Sepertinya hari ini bapak punya kejutan untuk kalian. Ujian? Parah banget. Hmm, siapa itu? Lihat, aku tadi ngambil coklat yang dibawa Swisswan. Baiklah, saya segera ke sana. Baik. Ujian. Kerjakan ujiannya. Kita kerjain gak nih? Ayo. Biar aku cek koridor dulu. Kondisi aman. Aku tinggal hapus papannya. Sempurna. Seolah kata tadi gak pernah ada. Terus langkah berikutnya. Pak guru pasti kaget. Gambar hati bisa jadi sentuhan menarik kayaknya. Waktunya, ngewarnain hati ini. Aku harus pastiin spidolnya gak kelihatan. Yap, jebakan yang sempurna. Pak guru balik. Guruan balik ke kursi. Kerja bagus. Hmm, saya suka coklatnya. Wow, kalian baik banget tulis ini. Oh, semuanya bapak menghargai usaha kalian. Tapi, papan tulis hanya untuk guru. Hmm, apa ini? Pak guru ngeliat tulisannya. Siapa yang melakukan ini? Lihat ya, bapak juga bisa buat pesan di papan tulis. Nilai F. Buat kalian berdua. Tidak. Bosan banget. Aku butuh bobo cantik. Hei, Sunny. Dia tidur ya. Hei, bangun. Kamu gak boleh tidur di kelas. Eh, ya boleh lah. Hah? Bangun, bangun. Stop deh. Hei, tukang tidur. Jangan gitu. Pindah meja aja deh. Oh, aku punya ide. Aku butuh balon. Tiuk balonnya udah cukup. Aku harus cepat. Letakkan hoodie di atas balon. Letakkan hoodie di atas balon. Lalu aku sembunyi di sini. Sekarang tunggu. Tidur lagi. Dia gak kapok ya? Duh, capek banget deh. Ini akan ada di ujian. Sunny, kamu tidur ya? Ya ampun. Ya ampun, gak boleh. Hei. Apa itu? Oh, hei. Udah aku ingetin tadi. Dia gak mau dengar. Kamu dalam masalah. Maafin ya, bu. Tapi kan cukup lucu. Semudah itu, anak-anak. Sekarang? Duh, perutku keroncongan. Aku harus makan. Oh, kelas hampir selesai. Asik. Ya, kelas selesai. Ah, leganya. Kita keluar dari sini. Jangan lupa kerjakan PR. Besok dikumpulkan. Aku mau tanya, bu. Udah jelas sih, tapi... Bisa cepetan gak? Aku baca soal PR-nya terus. Udah, ayo istirahat. Ibu serius. Dasar kutubuku. Sekarang aku bisa makan. Udah ngeces nih. Saatnya makan ramen. Hmm, favoritku. Aku suka sekali mie. Udah aku tunggu-tunggu. Makan, makan, makan. Uh, masih panas. Eh, gak ada waktu lagi. Aku ingin makan. Aku tahu harus apa. Bisa pakai folderku. Tempelkan selotip. Tempel ujung lainnya ke sepatuku. Semoga berhasil. Ayo kita coba tes. Wow, lihat tuh. Ini mendinginkan mie-nya. Aku harus makan cepat. Hmm, enak. Nah, ini baru makan enak. Istirahat sudah berakhir. Ah, lumayan mengganjel. Masuk anak-anak. Duduk. Istirahatnya sebentar banget. Buka buku kalian. Ayo kita mulai. Wow, lihat Alex tuh. Dia imut banget. Saatnya pandangan ganteng. Hei, Sunny. Ayo bangun. Tunggu. Aku mengerti. Satu dan satu adalah dua. Oh, aku ngerti. Dia jatuh cinta sama Alex. Tunggu sebentar. Banyak banget gerawatnya. Mungkin aku bisa bantu. Dan aku tahu harus apa. Aku butuh pensil dan pisau bedah. Potong penghapusnya. Aku butuh membuang beberapa bagian. Aku santai aja. Jangan sampai bikin kesalahan. Ini harus sempurna untuk Sunny. Dia akan suka. Bagian pertama selesai. Tapi masih banyak yang harus dilakukan. Aku akan buat lebih banyak potongan di bagian samping. Buang sisanya. Dan buat bentuk hati. Tampak bagus banget. Beres. Persis yang kuinginkan. Ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Gosokkan lipstick di atasnya. Beri warna di seluruh area. Warnanya mengagumkan. Kayaknya ini jadi favoritku. Oke, kayaknya selesai. Hei Sunny, jangan gerak. Hei, apa-apaan ini? Kamu ngapain sih? Lihat. Wah, bagus banget. Jangan berhenti. Tutupi jerawat itu. Kamu emang terbaik. Makanya aku ada di sini. Makasih, Gina. Oke, doakan aku ya. Hei, Alex. Wah, Sunny. Kamu terlihat cantik. Ah, cinta sejati. Apa? Hei, bangun! Bangun! Hah? Jawab persamaan ini. Aku? Ibu bercanda. Aku gak sepintar itu. Masa sih? Hmm, aku punya ide. Semoga ini berhasil. Akanku sedot semua pengetahuan kesuntikan ini. Wah, banyak banget informasinya. Semua jadi milikku. Wow, lumayan pengar. Ayo kita mulai. Harus benar jawabannya ya. Gak masalah. Jadi cuma segini doang nih. Terlalu mudah. Waduh, ini gak mungkin banget. Mungkin ibu yang salah menilaimu. Waktunya sekolah lagi. Ambil bukuku dulu. Dan masuk kelas. Oh! Eh, PRku. Sini aku bantuin. Eh, makasih. Maaf ya. Gak, gak apa-apa. Eh, untungnya. Ah, jatuh lagi. Duh, gak bisa gini terus nih. Hmm, aku tahu. Ayo mulai. Oh, ini untuk kamu. Wah, gimana cara bikinnya? Nah, saatnya untuk kilas balik. Aku harus bantu Jasmine. Dan pena 3D ini akan menyelamatkan harimu. Mulai dengan bentuk spiral. Sekarang tinggal berkreasi. Mencurahkan jiwa senimanku. Sekarang bentuk yang klasik. Gak ada yang ngalahin klip kertas. Kuyakin dia pasti suka ini. Lucu kan? Gimana kalau bintang? Dia selalu dapat nilai tertinggi. Bintang untuk seorang bintang. Beres deh. Tinggal dijepitkan ke kertas. Gampang banget. Beneran. Yuk masuk kelas. Perhatikan semuanya. Pelajaran dimulai. Bapak ingin kalian buat ini. Ayo tunggu apa lagi? Waktu berjalan. Jangan tertinggal. Waduh, aku payah kalau di bawah tekanan. Ayo mulai. Mestinya gak terlalu sulit. Tampak bagus. Jangan sampai kalah dari Jasmine. Oh, jadi gitu. Tuh, pensilku patah. Ini sih bencana. Oh, pensilku juga patah. Eh, Pak Guru. Mesti ada-ada aja anak-anak ini. Nih, pakai ini. Tangkap. Ayo mulai. Siapa takut? Ayo dong. Kamu gak akan menang. Kita lihat aja nanti. Aku adalah mesin rautan pensil. Sekarang bisa selesaikan gambarnya. Waktunya hampir habis. Letakkan pensil kalian. Kita lihat hasil karya seni kalian. Lihat. Bagus sekali. Sangat kreatif. Tunggu sebentar. Waduh, amburadul. Belum pernah lihat yang kayak gini. Memalukan. Kalian harus tanggung jawab. Gak bisa begini. Tanding lagi. Kamu nantangin orang yang salah. Hih, please deh. Gimana dia? Waduh, dia ngerjain dengan baik. Hmm, aku tahu harus apa. Aku butuh selotip. Mesti pakai kecerdasan level tinggi. Nah, ini baru cerdas. Aku berhasil. Kurasa aku menang. Aku gak butuh ini. Apa? Kok bisa? Aku kalah. Nyebelin. Eh, lihat channel ini nih. Jadi, Shakespeare mencoba untuk kalian dengerin ibu gak? Tucu banget. Mantap. Oke, akan ada konsekuensi. Saatnya ujian. Ibu bercanda ya? Aku benci kalau bu guru suka gini. Untungnya aku selalu siap. Semua jawaban ada di sini. Kita pasti akan lulus. Gak bisa gitu. Gak boleh. Serius? Kenapa? Bu guru kejam banget. Sudah kuduga. Jadi, udah kufoto di ponselku. Selalu selangkah lebih maju. Aku emang pintar. Oh, ide bagus. Dilarang pakai ponsel. Simpan ponselnya. Nyebelin banget. Namanya coba-coba. Aku tahu. Taruh aja di kotak pensilku. Cerdikan. Yah, keduluan dia. Terus mesti gimana nih? Tunggu. Aku tahu. Ambil selembar kertas buku. Lalu tempelkan ke ponsel. Pasti berhasil. Taruh dalam buku catatanku. Jadi tersamarkan. Ada apa ini? Ponsel? Kamu tahu aturannya kan? Eh, jadi gini bu guru. Kamu gimana Jasmine? Hmm, gak nyontek tuh. Baiklah. Itu bagus. Ibu akan mengawasimu, Justin. Hah, berhasil. Konserok. Aku rasa ini keren. Hmm, tunggu deh. Tindik bibirku. Gak sakit kok. Buat apa itu? Gak mau. Ah, kamu bakalan keren pakai ini. Ayo. Enggak. Oh, ye. Jangan deket-deket. Udah, percaya deh sama aku. Pergi sana jauh-jauh. Ini Jonah tanpa tindik. Oh, masa? Bener juga. Mau staples? Ini bakal jadi tindik hidung barumu. Ambil pulpen atau spidol. Terus ubah staples dari lingkaran. Gampang banget kan? Siap jadi keren. Sambut tindik barumu, kawan. Gak perlu pakai lubang. Wah, udah berasa kayak roker nih. Keren juga. Aku pakai jaket kulit. Partinya seru, gila. Hai, teman-teman. Keren. Ngobrol lagi ya nanti. Hey. Sorry. Ya ampun, bajuku. Basah tuh dia. Kan bukan salah aku. Abis deh minumku. Tapi mungkin yang kubutuhin adalah esnya. Aku tahu. Astaga. Yuk kita hilangin nodanya. Pakai es. Sebarin aja di kaos. Nah, udah rata nih. Sekarang, ambil pewarna kain kesukaanmu. Dan taburin di atas es kayak gini. Kayak nabur garam di atas pasta. Tambahin lagi warna lain. Tambahin lagi warna lain. Nah, kalau semua es sudah ketutup warna, tunggu sampai esnya meleleh. Yap, semuanya. Ini mungkin butuh waktu. Tapi layak dicoba kalau hasilnya kayak gini. Halo guys. Aku balik lagi. Hai. Wah, kaosmu keren. Aku belum pernah ngeliat yang kayak gitu. Iya. Sini, ngede sama kami. Kirain kalian gak bakal ngajakin aku. Kamu bisa gak berubah dari culun jadi cantik? Nah, tips-tips ini pasti bisa membantu kamu. Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu. Udah nonton yang ini? Subscribe ke channel kami. Supaya kamu gak ketinggalan. Astaga, bingung banget. Game versus PR. Hah? Wow. Kejain PR-mu, Brian. Enggak lah, main game aja. Lakukan kewajibanmu. Waw, senabis. Asain dulu. Nih, kamu apain dia? Kayaknya waktunya main game nih. Brian? Yakin ini punya aku? Kok aku bisa dapet F? Tau gini harusnya aku belajar. Wow. Nilai A ketiga aku minggu ini. Lihat deh. Aku keren banget. Lihat deh. Kayaknya harus pake lipstick lagi. Wow. Sejak kapan aku keliatan kayak... Tau kan? Tau kan? Berhenti ketawa. Tunggu. Apaan tuh? Temanku si iblis bumil ternyata. Tadi tuh kocak banget. Jadi, kamu mau ngapain sekarang? Cuma sekolah yang ngebosenin. Ada lagi. Lihat nih. Kayaknya bisa dibenerin dikit. Mana sih ini? Kelihatan kayak kamu dapet A+. Tada! Wow! Bentar. Bisa dibenerin juga gak? Cip. Jadi A. Kayak sulap kan? Lihat deh. Aku pinter kan? Cerita soal sihir ini keren juga. Hah? David mau main skateboard? Aku cuma butuh satu hal. Bukan yang itu. Ding, 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 ding. Kepala mesti terlindungi. Sekarang, mana popanku? Aha! Tinggi banget sih. Ah! Ayo dong! Dikit lagi. Dapet. Tidak! Aduh, tanganku sakit banget. Ah! Ada kayu yang nancep di sini. Mana dalam lagi? Ouch! Kayaknya lumayan parah. Gimana cara ngelarinya? Hoi! Hai juga. Sakit pasti ya? Semoga aja gak infeksi. Mau dicabutin gak? Hmm... Sini aku coba. Oh, sakit banget. Ah! Oke. Gak nyaruh. Oke, aku berhenti bentar. Sorry deh. Tadi itu lumayan sakit. Apaan tuh? Hai. Masih sakit nih. Kita butuh bantuan. Aku ambil korek api ini dulu. Hei. Iya. Kita butuh satu hal lagi. Yes! Gelas ini sempurna. Tapi aku masih butuh sesuatu buat nyalain koreknya. Ayolah, kekuatan pikiran. Aku bilang... Nyalain! Nah! Jika kamu panaskan gelasnya di atas korek api, lalu tunggu sampai padam, ini bisa buat dari kayunya. Berhasil! Kok bisa sih? Aku emang hebat. Waktunya main skateboard. Halo, semua. Hah? Ayo mulai. Aku pasti ketiduran. Waktunya ujian. Tidak! Aku gak belajar sama sekali semalam. Astaga, aku gak bisa ngapalin ini. Kamu bisa diam gak, Brian? Maaf. Bagi jawabannya dong. Ah! Ayo mikir. Iblis? Bro! Gimana caranya aku lulus ujian nih? Tenang. Mantap! Tapi diapain nih? Harus dipasang ya? Hah? Tenang. Aku punya ide. Hei, lihat nih. Wow! Aku gak bisa lihat. Pertama, buka plasternya. Tempelin contekanmu di sana. Sempurna. Sekarang, tempelin ke punggung tanganmu. Udah pas, kan? Oh, guru yang malang ini ketakutan. Kamu becandain saya ya? Harus lincah nih. Gak ada yang ngeliat? Sempurna. Nanti sel. Nukleus. Boleh ikut ngerjain gak? Wah, kamu udah belajar ini ya? Jangan nyontek dong. Aku mikirnya susah. Tapi kan nilai biologimu lebih bagus. Rusuh banget sih. Dia kesini gak ya? Kamu harus dilindungi. Ayo sembunyi. Gimana ya? Biar dia gak nyontek lagi. Penutup mulut anjing. Pas banget. Sekali ngeliat ini, dia pasti takut. Nah, mari tunggu. Brian? Aku tahu kamu di sini. Tunggu bentar. Emang Brian melihara anjing? Ini gede banget. Suara apa tuh? Mainkan gonggongan galak. Ada anjing gila. Rencanaku berhasil. Anjing pintar. Anjing emang sahabat terbaik manusia. Tugasku selesai. Bu polisinya udah pergi ya? Ada berangkas nganggur. Saatnya beraksi. Gak ada yang lihat kan? Berangkas itu milikku. Cepat. Tiara. Saatnya mendekati mangsa. Cepat. Sip. Aku datang. Tarik terus. Kamu lagi ngeliat apa, bro? Ngadep sana. Aku bakal kaya, Raya. Cuma perlu masukin kodenya. Sip. Wow. Indah banget. Hah? Kamu tertangkap. Ayo berpikir. Apa tuh? Yakin menang? Gak yakin. Kamu bakal kumasukin penjara. Aku kalah lagi. Udah bisa dilepas belum nih? Cepat. Ambil kuncinya. Aku ambil kuncinya dari kantongku. Jangan bilang kuncinya hilang. Kayaknya kita punya masalah. Udah kalah. Sekarang keborgol beneran. Gitu deh. Ellie. Jepit rambutmu. Kita bisa pakai ini. Kalau kuncimu hilang, patahin jepit rambutmu kayak gini. Terus tekuk potongannya. Pastiin bentuknya lurus. Goyang-goyangin. Terus setelah beberapa detik. Beres. Trikmu berhasil. Tanganmu udah bebas. Bukain borgo aku. Hampir aja gak bisa lepas. Ya ampun. Penjahatnya kabur. Kamu gak bakal bisa lari dari hukum, Brian. Muffin hangat dari oven gak ada lawan. Aku emang jago masak. Tunggu dingin dulu bentar. Halo. Serius? Coba ceritain detailnya. Hah? Ada Muffin nganggur. Masih hangat semua. Boleh minta satu ya. Waduh. Nanti aku telepon lagi ya. Kenapa tinggal lima? Brian tadi kesini. Lihat aja nanti. Kamu mau nyuri Muffin lezatku? Aku tahu hukuman yang pantas. Masuk sini ke kamarku kalau berani. Sekarang pasti ketahuan. Tidur nyenyak Muffin sayang. Hah. Perutku masih cukup buat satu Muffin lagi. Dia paling udah tidur di kasur. Aku bakal masuk diam-diam. Suara apa tuh? Waduh. Eli lompat ke mana? Nyari aku. Oh, gawat nih. Yakin kamu bisa selamat dari semua masalah hidup? Yang penting, kamu bisa berpikir kreatif. Dan kalau mau melatih keterampilan penyelamatan ini, berlatihlah dengan teman-temanmu. Bagikan video ini dengan mereka dulu, buat nunjukin caranya. Udah nonton video yang ini? Ayo klik dan jangan lupa subscribe YouTube Wantutrigo Boys sekarang juga. Sampai jumpa di video.